Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 28 Juli 2021, berjudul Menghadapi Kematian Dengan Keberanian Daniel. Ayat intinya terdapat di dalam Daniel 2, ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengharuniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Menghadapi Kematian Dengan Keberanian Daniel, sebagai petunjuk bagi kita untuk menghadapi hari esok dengan berani, adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa sanggup menghadapi kematian dengan keberanian Daniel bila mana orang itu telah menjalankan reformasi kesehatan fisik dan mental. Para pemikul beban di antara kita sedang bergumul menghadapi kematian. Banyak di antara mereka yang terkemuka dalam menjalankan reformasi yang kita bangun sebagai umat, sekarang telah melewati garis kehidupan di mana kesehatan fisik dan mentalnya sedang merosot. Mereka inilah yang akan melaksanakannya sedang orang lain meninggalkannya, dan pendidikan mereka akan menentukan apakah moralitas, agama, dan kesalahan akan berkuasa, atau kebejatan moral dan pemberontakan akan mencemari dan merusak semua yang berharga. Kedua, seseorang bisa sanggup menghadapi kematian dengan keberanian Daniel bila mana orang itu telah menjalankan dengan setia penatalayanan kasih karunia Allah. Kita tidak boleh melewatkan hal-hal yang memerlukan kemurahan hati kita. Kita menyatakan bahwa kita telah melewati kematian kepada kehidupan bila mana kita bertindak sebagai penatalayan kasih karunia Allah yang setia. Allah telah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya. Ia telah memberikan kepada kita kata janjinya bahwa jika kita setia dalam penatalayanan kita, kita akan menyimpan harta di surga yang tidak dapat binasa. Ketiga, seseorang bisa sanggup menghadapi kematian dengan keberanian Daniel bila mana orang itu telah memelihara gaya hidupnya yang sehat, selalu setia pada pengharapan, iman, simpati, dan kasih. Kesedihan, kecemasan, rasa tidak puas, penyesalan, rasa bersalah, ketidakpercayaan, semuanya cenderung merusak daya hidup dan mengundang penyakit dan kematian. Keberanian, pengharapan, iman, simpati, dan kasih meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Keempat, seseorang bisa sanggup menghadapi kematian dengan keberanian Daniel bila mana orang itu selalu berada di bawah pemerintahan Kristus dan senantiasa melakukan kebaikan dengan memberikan pengaruh yang positif untuk menikmati hidup demi hidup. Banyak di antara mereka yang namanya akan tertulis dalam buku-buku surga bukan produsen, tetapi konsumen. Banyak yang menyandang nama Kristus, kemuliaannya diselubungi, keindahannya ditutupi, dan kehormatannya ditahankan. Banyak orang yang namanya tertulis dalam buku sidang, tetapi mereka bukan di bawah pemerintahan Kristus. Mereka tidak mendengar pengajarannya dan melakukan pekerjaannya. Karena itu mereka dikuasai oleh musuh. Mereka tidak melakukan kebaikan yang positif, karena itu mereka melakukan bahaya yang tak terperikan. Karena pengaruh mereka bukan menikmati hidup demi hidup, tetapi menikmati kematian demi kematian. Kelima, seseorang bisa sanggup menghadapi kematian dengan keberanian Daniel bila mana orang itu berperan aktif menyampaikan satu pekabaran penting yang paling hikmat yang pernah diberikan kepada manusia berdosa. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa kita sebagai satu umat masih berkekurangan. Pekerjaan kita tidak sesuai dengan iman kita. Iman kita menyaksikan bahwa kita sedang hidup untuk menyampaikan satu pekabaran penting yang paling hikmat yang pernah diberikan kepada manusia berdosa. Namun fakta ini, upaya kita, semangat kita, roh pengorbanan diri tidak seimbang dengan sifat pekerjaan itu. Kita harus bangkit dari kematian dan Kristus akan memberikan kehidupan bagi kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.